Intro Direktorat narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkoba jenis sabu seberat 200 kg yang berasal dari Myanmar dan masuk ke wilayah Indonesia melalui Batam Kepulauan Riau transit di wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan selanjutnya dibawa ke sebuah gudang di daerah Cikarang Paket sabu dimasukkan pada karung berisi jagung Modus ini terbilang baru digunakan sindikat peredaran narkoba terlebih di saat pandemi COVID-19 untuk mengelabuhi petugas Dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada hari Kamis 30 Juli 2020 di Mapolda Kepulauan Bangka Belitung diketahui bahwa pengungkapan yang terbilang besar ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang menginformasikan adanya jasa pengiriman antar pulau yang mengangkut barang berupa jagung namun di dalamnya muncul adanya sesuatu yang mencerigakan Setelah dilakukan pengecekan ke gudang di maksud yang berada di kawasan Pangkal Pinang polisi menemukan 4 bungkus paket sabu yang diselipkan ke dalam 2 di antara 73 karung berisi jagung Menindaklanjuti penemuan ini maka polisi menelusuri tujuan dan asal barang haram ini Dari bangka, karung berisi jagung diangkut menggunakan trek dan diseberangkan dari pelabuhan Pangkal Balam Pangkal Pinang menuju Tanjung Priuk, Jakarta kemudian dikumpulkan di sebuah gudang yang berada di kawasan Kabupaten Cikarang, Bekasi Terkumpul sebanyak 423 karung Tidak semua karung yang ada diselipkan paket sabu Sindikat ini menggunakan modus meletakkan pisau kater di bungkusan paket sabu agar mudah terdeteksi menggunakan alat metal detektor Perlu yang akan ketahui di tiap bungkus ini perkiraan saja ini 1 kilo disiapkan, diberikan lempengan besi seperti ini, penggaris setiap 2 kilo ya setiap bungkus seperti ini tujuannya apa? jadi tidak semua dari 423 karung itu diisi begini tapi dia dengan memanfaatkan ini dia dikatakan di atas karung saja oh berarti ini ada isinya oh ini tidak ada isinya oh ini ada isinya jadi tidak perlu pakai anjir pelacak awalnya kita tidak tahu kalau dia menggunakan modus seperti itu sehingga kita untuk mengetahui anjir pelacak terlihatnya sakwa bahar kampori dan juga menggunakan anjir pelacak dari Bia Jukai bekerjasama juga dengan pesansi tersebut namun ternyata mereka menggunakan modus yang baru dengan menempatkan besi-besi ini dan mereka tidak susah untuk bekerja dari hasil pengungkapan kasus ini polisi mengamankan 4 orang tersangka dan masih memburu 1 orang tersangka lain berinisial K 1 di antara 4 tersangka diterbangkan dari Jakarta ke Pangkal Pinang bersama ratusan barang bukti paket sabu dengan menggunakan pesawat khusus milik Polri dan mendarat di bandar udara Depati Amir, Pangkal Pinang polisi saat ini masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan pengedar narkoba Pemiliputan, Tribra Tanyus Polda, Kepulauan Bangka Belitung melaporkan terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Terima kasih.